Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak hari ini menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Rangkaian pemeriksaan akan berlangsung dua hari, termasuk pemeriksaan psikologis. Maka calon Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa dan Emil Elestiato Dardak menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Pemeriksaan berlangsung dua hari, yakni pemeriksaan kesehatan di hari pertama dan pemeriksaan psikologis di hari kedua. Tim Dr. RSUD Dr. Sutomo, bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, akan melakukan pemeriksaan secara profesional kepada Hovifah dan Emil Dardak. Kami memiliki informasi. Masa ini Dr. Sutomo bertanggung jawab kepada kesehatan, 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 dan kesehatan. BNN, yang dibagi oleh BNNP dan Jawa Timur, itu terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Dalam pil kadernya 2024, Hovifah Indar Parawansa berstatus sebagai Gubernur Petahana dan menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Periode 2019 hingga 2024. Sebelumnya, ia pernah menjadi Menteri Sosial, Wakil Ketua DPR dan anggota DPR RI, serta Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia pada tahun 1999 hingga tahun 2001. Sementara itu, Emil Dardak menjadi pendamping Hovifah menjadi Wakil Gubernur periode 2019-2024. Ia juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, dan sebelumnya pernah menjadi Bupati Terenggalek. Hovifah dan Emil Dardak akan mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan yang telah ditetapkan oleh KPUD Jawa Timur. Di detik-detik terakhir pendaftaran pil kadernya 2024, PDI berjuang. Hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, serta Bupati Wali Kota dari berbagai wilayah di Jawa Timur ini, akan diserahkan ke KPU Jawa Timur pada 2 Agustus mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, INews, melaporkan.